Oke semuanya selamat datang kembali jadi hari ini kita nggak spill harga untuk jenis aglonema jadi hari ini kita cuman akan spill untuk stok-stok tanian kita ada apa aja disini ada berbagai jenis ya untuk tanaman hias khususnya aglonema yang kita perbanyak atau yang kita budidaya disini oke kita akan sambil memperkenalkan satu persatu untuk ID nya tuh apa aja sih untuk jenis aglonema yang ada di tetuku flora yang pertama ini untuk jenis aglonema kocin Charlie Brown nah Charlie Brown nya juga cakep banget tuh bun nah kayak gini ya untuk kompunda bosku semuanya tuh untuk yang belum tahu untuk jenis aglonema kocin Charlie Brown tuh seperti ini nih untuk detailnya terus geser lagi untuk jenis perkocinan terlebih dahulu ini yang kocin kocin rare item ya ini ada neskia tuh neskianya warnanya juga masih blorok blorok itu artinya masih total-total kayak gini ya kembali ya cuman ini udah mulai warnanya ngeblok warna merah udah otw jadi seni beraglonema itu seperti ini ya warnanya bisa berubah-berubah terus bisa apalagi karakternya juga bisa berubah-berubah yang tadinya enggak mangkok bisa jadi mangkok nah kurang lebihnya seperti itu untuk bertani aglonema terus ada apalagi yang ini untuk yang belum tahu Lotus nah seperti ini Lotusnya Lotus juga oke banget nih ini ada juga Golden Hope aglonema dari silangan Bapak Greg Hambali warna juga oke ini terah terbaik ya untuk aglonema terbaru yang tentunya beberapa tahun terakhir itu bikin heboh banget di Jakarta Raya Indonesia terus ini ada juga untuk jenis-jenis imporan impor jenis impor itu ada emerald emerald tuh seperti ini kondisinya detailnya tanemannya terus yang ini Rianita Rianita nya juga warnanya oke tuh ini juga udah semi-mangkok ya sebenarnya warna Rianita nggak begitu mangkok cuman ini daun barunya udah semi-mangkok seperti ini tuh jadi seninya begitu terus ada lagi nih kocin sutra juga kocin sutra dia berubah warna atau kalau di aglonema itu bisa dikatakan mutasi mutasi warna tuh belang yang warnanya ada merah ada juga putih semi ke krim begitu ya terus yang Moonlight nya nih kayak gini Moonlight tuh ini yang aglonema serat-serat seperti ini juga masih jadi primadona banget untuk karakternya juga daunnya bisa besar-besar bulat-bulat contoh kayak gini ini warnanya juga keren banget masih kita berbanyak semuanya ya jadi kita ingetin lagi untuk video kali ini kita cuman sharing aja untuk stok aglonema yang kita berbanyak ya jadi belum kita live-sell nanti kalau misalkan sudah panen sudah waktunya baru bisa kita live-sell dan ini nih ada untuk Kansa tuh Kansanya juga lumayan banyak ini impor eh dulunya impor dulunya dulu banget tahun 2020 tahun 2020 cuman beli satu batang cuman udah jadi begini udah jadi sebanyak ini dan ini udah dijual berkali-kali juga jadi masih tinggal kita masih menyisakan beberapa indukan atau bibit untuk diperbanyak pastinya tentunya tuh jadi kenapa untuk aglonemanya terlihat begitu kurang baik kurang bagus ya karena ini masih dalam proses berbanyak ya masih habis dari cutting-cutting nah contoh kayak gini nih tuh ini kan cutting daun pancing dua udah bertunas jadi kalau misalkan proses berbanyak itu performanya itu nomor 27 tapi kalau misalkan untuk dibuat kontes itu performa harus diutamakan jadi kurang lebihnya seperti itu tuh kayak gini ini hasil pucuk juga makanya daunnya dia berantakan nggak bisa roset nggak bisa karena gitu masih dalam proses berbanyak tuh nantikan kalau misalkan ini udah tumbuh empat lima daun bisa kita cutting lagi kalau misalkan sudah siap tapi ya tapi kalau masih tiga daun begini nah ini kayak gini masih belum siap masih terlalu riskan batangnya terus ada apa lagi yang masih apa kita berbanyak disini ada Stardust oranye ini Stardust oranye juga warnanya juga cakep-cakep tuh unik ya biasanya Stardust itu kan warnanya merah ini kok tanaman ada yang warnanya oranye jadi terlihat bagus gitu loh agak unik warna aglonema atau warna daun kok warnanya oranye nah kurang lebih seperti itu terus ini ada Esmeralda juga kita proses berbanyak ini banyak banget kita stoknya ini kita masih tahan dulu juga kurang lebih satu tahun terakhir biar jadi banyak dulu nanti kalau misalkan sudah mulai banyak itu baru kita bisa rilis atau bisa kita jual nih ini juga Esmeralda warnanya ini yang bule warnanya cakep ya kalau misalkan normal Esmeralda itu seperti ini nih warnanya agak golden golden gitu tapi kalau yang ini tuh lebih bule dia warnanya full bule itu ya kayak gini ya warnanya bisa dikatakan warna krim tapi ini agak ada warna merah mudanya terus nah seperti ini ini warnanya warna terah terbaik sih kalau misalkan Esme itu udah muncul warna yang seperti ini banyak banget nanti yang peminatnya yang cari-cari tuh ini normalnya seperti ini untuk Esmeralda Esmeralda daunnya juga bisa besar-besar ya di contohnya nih ini masih kita jadikan hidup dulu semuanya warnanya cakep-cakep toh lah jadi buat semuanya kalau misalkan nanti mau apa ya berbagi ilmu atau mau sharing-sharing kecil-kecilan gitu nanti bisa aja hubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar video atau di deskripsi ya nanti bisa kita jalin silaturahmi buat bareng temen-temen semuanya bercinta penghobi dan penikmat aglonemah nah nih ini ada mutiara jadi disini yang kita proses perbanyak enggak cuman satu jenis ada beberapa jenis ya ya kayak salah satunya tadi ada esmeralda ada SO ada golden hope ada neskia juga nah buat yang baru baru tahu aglonema atau baru mau memulai bertani atau segedar untuk hobi pajangan di rumah kalau misalkan kalian mau order tanaman hias juga bisa disini nanti kita siapin untuk tanemannya yang sudah ready stock tapi kalau misalkan yang ada di polybag polybag kayak gini ini masih dalam kita proses berbanyak ini ada mutiara Alba juga cakep ya mutiaranya ini serat daun tapi daunnya yang dia tutup memanjang nah jadi serat daun aglonema itu karakternya ya ada yang bulat ada yang oval ada yang panjang terus ada ya apalagi ya yang kayak daun bambu-bambu gitu itu juga ada jadi banyak banget karakternya kalau misalkan mau ngenal satu-satu persatu aglonema itu sangat banyak banget jadi butuh proses karena ada ribuan aku yakin ada ribuan untuk jenis aglonema itu baik dari Indonesia atau dari negara lain seperti ada di dari Thailand gitu itu sangat banyak banget jenisnya karena juga aglonema itu kan diproses terus perbanyakan pertama terus penyilangan untuk dapetin aglonema jenis-jenis baru nah itu akan selalu berkembang dan akan selalu ada terus untuk apa namanya jenisnya dan karakter-karakter yang akan bermunculan di masa depan itu pasti akan sangat ada jadi buat teman-teman semuanya begitu ya nih contohnya lagi nih ada Stardust Orange Stardust Orange ini kan sebenarnya warnanya dulu merah tapi tiba-tiba dia jadi orange begini dan bisa makin banyak juga karena proses perbanyakan itu jadi buat para petani atau pengembang budidaya tanaman hias aglonema yuk sama-sama bertani yuk sama-sama berbanyak oke ya jadi untuk perkenalan aglonema beserta jenis apa aja yang kita tani di tetuku flora gitu aja dulu silahkan kalau misalkan ada yang mau sharing-sharing nanti bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi apa nanti kita buatin grup aja ya grup WhatsApp untuk diskusi bareng mengakar oke gitu aja buat teman-teman semuanya silahkan kalau misalkan mau diskusi-diskusi hubungin aja nomor WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah video oke ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.